Selandia Baru akan mengerahkan tim pertahanan beranggotakan 6 orang ke Timur Tengah sebagai bagian dari Koalisi Internasional untuk menegakkan keamanan maritim di Laut Merah. Hal itu dikatakan Perdana Menteri Selandia Baru dalam sebuah pernyataan pada Selasa 23 Januari 2024. Pengerahan ini disebutnya merupakan kelanjutan dari sejarah panjang Selandia Baru dalam membela kebebasan navigasi baik di Timur Tengah maupun di wilayah terdekatnya. Laksan lebih lanjut mengatakan tidak akan ada personel pertahanan Selandia Baru yang akan memasuki Yaman atau terlibat dalam pertempuran apapun. Namun mereka akan berkontribusi pada pertahanan kolektif kapal-kapal di Timur Tengah. Sebelumnya, Selandia Baru telah menyuruhkan gencatan senjata, jeda kemanusiaan, dan kebutuhan mendesak untuk mengambil langkah lebih lanjut menuju gencatan senjata yang berkelanjutan di Gaza. Banyak pihak menilai serangan yang dilakukan kelompok bersenjata Houthi telah mengganggu pelayaran global dan memicu ketakutan terhadap inflasi global. Mereka juga memperdalam kekhawatiran bahwa dampak perang Israel Hamas dapat mengganggu stabilitas di kawasan Timur Tengah. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!